Beberapa hari lalu, kami pernah menceritakan kisah wanita yang mengecat tubuhnya berwarna biru selama 2 tahun. Tapi, hari ini ada seorang pria Kanada yang mentato seluruh tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan warna biru. Donnie Snyder, mantan pengemudi Forklift berusia 26 tahun dari Scarborough, Kanada ini mulai mewarnai tubuhnya menjadi biru secara permanen sejak 3 tahun lalu. Ia menceritakan kisah hidupnya kepada Jempress. Di tahun 2017, ia diminta oleh saudara perempuannya untuk membuat tato pada bagian kakinya dengan warna biru terang, seperti warna tokoh animasi Smurf. Dan ternyata, Donnie sangat menyukainya. Donnie terus mengubah bagian tubuhnya menjadi warna biru, dan ia mengaku merasakan dampak positif dari psikologisnya. Sebelum mengubah dirinya menjadi warna biru, ia merasa terjebak oleh keselarasan dan kurang percaya diri. Setelah bertransformasi, ia justru merasa lebih percaya diri. Saya sangat menderita, ujarnya. Saya memutuskan untuk berhenti bersembunyi, membebaskan diri dari stagnasi dan mengubah hidup saya. Kini, Donnie mengatakan bahwa ia bisa sungguh-sungguh bahagia untuk hidup. Itu karena elemen aneh ikut terbawa dalam interaksinya sehari-hari. Donnie mengaku bahwa warna kulitnya yang baru mendapatkan berbagai reaksi dari banyak orang. Kadang, ia juga menerima komentar negatif sebagai hasil perubahan pada dirinya, tapi ia belajar untuk menghiraukannya. Donnie juga bercerita, awalnya ibunya cukup terganggu, namun dengan cepat menerima kulit birunya sebagai hal yang normal. Di balik transformasi ekstrimnya, Donnie juga mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Namun, ia adalah pria pekerja keras yang akan lebih cepat makan dari tempat sampah daripada mengklaim bantuan pembayar pajak bagi pengangguran. Kini, Donnie membuat dan menjual perhiasan, serta mendokumentasikan petualangannya di Instagram dengan akun atryzm underscore driver. Ia juga tinggal di bus transit yang sudah tidak terpakai. Kehidupan barunya sebagai manusia biru telah mengembalikan energi pada jiwanya. Saya berasa optimisme baru untuk mengejar impian yang liar. Ujarnya, saya mungkin menjadi seorang triliuner atau pindah ke Mars, atau saya terus menjual anting dan memperbaiki bus. Pandemik dunia saat ini ternyata juga berimbas pada satwa liar yang berada di beberapa tempat wisata di negara-negara Asia Tenggara seperti di Thailand. Terekam momen di mana ribuan monyet di Thailand terlihat memperebutkan sebuah pisang setelah penyakit flu batuk berbahaya menyebabkan turunnya wisatawan yang biasanya memberi makanan kepada satwa liar. Dilaporkan oleh The Sun, video ini direkam di distrik Lopburi. Kami tidak bisa memberikan video asli karena masalah hak cipta, tapi kami akan mendeskripsikan apa yang terjadi. Sekelompok monyet berlari melintasi jalan dan menyerang seekor monyet yang berhasil mendapatkan pisang. Warga sekitar pun terkejut dengan tingkah laku binatang tersebut dan takut dengan keganasannya. Perekam video, Sasaluk Rantanacai, mengatakan mereka tampak seperti anjing liar daripada monyet. Mereka menjadi gila karena sepotong makanan. Saya belum pernah melihat mereka seagresif ini. Saya rasa monyet-monyet ini sangat lapar. Menurut Sasaluk, biasanya banyak turis yang datang untuk memberi makan monyet. Namun kini jarang ada turis yang datang karena pandemi. Bahkan monyet-monyet ini merampok kota setempat untuk mencari makanan. Dan benar-benar ada ratusan monyet yang merampok kota ini untuk mencari makan. Lop Buri sendiri adalah rumah bagi ribuan monyet liar yang berkeliaran di jalan dan bangunan sekitar. Banyak monyet yang tinggal di kuil-kuil kuno Buddha. Satwa liar di sana menarik sebanyak 35 juta pengunjung setiap tahun dan menyumbang 20 persen dari perekonomian kota tersebut. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa penyakit akibat vape mungkin disebabkan oleh aditif kimia yang ditemukan dalam kartrid THC. Para peneliti medis dari Irlandia mengaitkan vitamin E asetat dengan penyakit vaping. Menurut penelitian baru yang diterbitkan dalam PANAS, Zed ini biasanya ditemukan dalam kartrid vaping berbasis THC ilegal. Royal College of Surgeons di tim peneliti Irlandia mengatakan dalam rilis berita bahwa memanaskan zat yang biasanya tidak berbahaya melalui vaping menghasilkan ketene gas yang sangat beracun. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat membunyikan alarm pada penyakit vaping setelah mendeteksi ruam kasus cedera paru-paru yang tampaknya terkait dengan penggunaan rokok elektrik yang dimulai pada Agustus 2019. Para peneliti mengatakan, ketene dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah hingga 24 jam setelah paparan. Mengutip para dokter di Mayo Clinic, New York Times melaporkan cedera paru-paru pasien penyakit vaping mirip dengan luka bakar kimia yang terkait dengan kecelakaan industri. Menurut sebuah laporan di New England Journal of Medicine, vitamin E acetat ada dalam sampel cairan paru-paru yang diambil dari 48 dari 51 kasus penyakit vaping atau mendekati 94 persen.